Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanalkan, nama saya Nurul Fadila Kusmin, kelas C 2021 Pini Pahut Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori pendidikan anak usia dini Pertanalkan, teori konstruktivisme Perkembangan produktif anak istilah konstruktivisme sendiri diambil dari kata konstruksion yang berarti membangun Dalam teori ini dipahami bahwa anak-anak harus mempunyai peran aktif dalam mengembangkan pemahaman dan pembelajaran mereka sendiri Teori konstruktivisme dapat dideskripsikan berikut ini Satu, anak-anak menyusun pengatuhan mereka sendiri lewat kerjasama dengan orang lain Dua, kegiatan fisik dan mental sangat penting untuk menyusun pengetahuan Yaitu dengan mempelajari objek-objek yang di lingkungan dan dengan memecahkan masalah serta berinteraksi dengan orang lain Anak-anak menyusun pengetahuan terbaik lewat pengalaman yang menarik dan bermakna bagi mereka Empat, perkembangan kognitif adalah proses yang berkelanjutan mulai saat lahir dan berlanjur seumur hidup Lima, belajar aktif adalah bagian penting dari konstruktivisme Yakni, anak secara aktif dilibatkan dengan beragam alat bantumu dalam kegiatan pemacahan masalah Untuk apa yang berpengaruh dalam teori konstruktivisme yaitu John Pigott dan Lev Vygotsky Adapun masing teori Pigott dan Vygotsky secara singkat dijelaskan, sobat saya berikut Yaitu A. Sensori motor adalah tahap perkembangan kognitif yang terjadi pada anak usia 0-2 tahun Pigott membagi tahapan perkembangan sensori motor anak menjadi 6 tahapan Di antaranya, satu refleksi reaksi-reaksi siklus primer Tiga, reaksi-reaksi siklus sekunder Empat, koordinasi skemata sekunder Lima, reaksi-reaksi siklus tersir Dan, representi simbolik B. Pro-operasional Tahap pro-operasional terjadi pada anak usia 2-7 tahun C. Operasional kongrit Operasional kongrit adalah tahap perkembangan kognitif yang terjadi pada anak usia 7-12 tahun D. Operasional formal Tahap ini terjadi pada anak usia 12-12 tahun Dua, sosial kultural Lev Vygotsky Vygotsky berpandangan bahwa interaksi sosial memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif C. Teori Behaviorism Behaviorism adalah sebuah teori pembelajaran yang mendasarkan pada perilaku anak usia D. Teori Multiple Intelligence Dalam teorinya ini, Gartard menyebutkan bahwa setiap manusia memiliki jenis kecerdasan tertentu Kecerdasan tidak hanya merupakan kecerdasan-kecerdasan lain yang berpotensi dimiliki oleh setiap orang Penjelasan singkat masing-masing kecerdasan tersebut sebagai berikut 1. Kecerdasan Linguistik Kecerdasan ini merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan menggunakan bahasa atau kata 2. Kecerdasan Logika Matematika Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan anak dalam berhitung, kenalaran, dan mengenal angka-angka serta pengecahan masalah 3. Kecerdasan Spasial Kecerdasan ini merupakan bentuk kecerdasan yang menunjukkan kepekaan, merasakan, dan membayangkan dunia sekitar secara akurat 4. Kecerdasan Sinknistik Kecerdasan ini merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan gerak atau olah tubuh 5. Kecerdasan Musikal Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan anak dalam merasakan, membedakan, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik 6. Kecerdasan Interpersonal Kecerdasan interpersonal disebut juga sebagai kecerdasan sosial 7. Kecerdasan interpersonal Kecerdasan interpersonal merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan emosi atau perasaan seseorang 8. Kecerdasan Naturalis Kecerdasan naturalis adalah kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan anak dalam mengenali dan mengklasifikasikan berbagai jenis mora dan fauna dari sebuah lingkungan individu Baiklah, cukup sekian materi yang saya bawakan dalam video ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh